Pasca pemilihan legislatif 2024, bursa calon kepala daerah kian mulai memanas. Tak ketinggalan di kota bandar Aceh, sejumlah nama pun telah digadang-gadangkan akan maju pada pilkada serentak yang akan berlangsung pada bulan September mendatang. Berdasarkan informasi yang dihimpun durasi.go, sejumlah nama yang akan masuk ke dalam kandidat calon wali kota ibu kota Provinsi Aceh berasal dari berbagai kalangan, yakni dari kalangan politisi, pengusaha, maupun pertahana. Diketahui calon wali kota bandar Aceh yang maju dari partai politik setidaknya memiliki lima kursi di DPRK Bandar Aceh. Berkaca pada pilek 2024 bulan Februari kemarin, terdapat empat partai politik yang bisa mengajukan calon secara mandiri, yakni PKS, Nasdem, PAN, dan Demokrat. Berikut ini durasi.go rangkum sejumlah nama kandidat yang digadang-gadangkan bakal maju sebagai calon wali kota bandar Aceh periode 2024 hingga 2029. 1. Tegu Irwan Johan Tegu Irwan Johan salah satu kandidat yang telah mendeklarasikan untuk maju sebagai calon wali kota bandar Aceh. Nama Irwan Johan sudah tidak asing lagi bagi warga kota bandar Aceh. Pasalnya, anggota DPRK 2 periode ini telah mencalonkan diri sebagai wali kota bandar Aceh 2012 hingga 2017. Irwan Johan saat itu berpasangan dengan T. Alam Syah, harus puas, berada di posisi ketiga dengan perolehan suara 13.318 atau 15,39 persen. Ia dikalahkan dengan pasangan Mawardi Nurdin dan Haji Eliza Saaduddin Jamal, yaitu sebanyak 43,44 persen, dan pasangan Aminullah Usman dan Tengku Muhibban 32,91 persen. Kegagalan Irwan Johan di pilkade 2017 di bandar Aceh tidak menyurutkan dirinya dalam kontestasi politik. Ia kemudian mengikuti pemilihan legislatif tingkat provinsi Aceh, dan anak dari mantan gubernur Aceh ini pun berhasil terpilih selama dua periode, 2014 hingga 2024 di parlemen. Baru-baru ini, Irwan Johan telah mendaftarkan diri secara resmi sebagai bakal calon wali kota bandar Aceh melalui Partai Nasdem, Gerindra, PKB, Kolkar, dan Demokrat. Dalam memperoleh dukungan partai lain, Irwan mengaku juga telah membangun komunikasi dengan PKS dan P3. Namun, jika seandainya ia gagal mendapatkan dukungan dari partai politik, maju melalui jalur independen, merupakan opsi terakhir yang harus diambil. Dilematisnya, jadwal pendaftaran calon independen yang dibuka KIP Banda Aceh hanya berkisar lima hari, yaitu tanggal 8 hingga 12 Mei 2004. Sementara menunggu keputusan partai terkait calon yang akan mereka usung memakan waktu sekitar sebulan, bahkan lebih, mengingat waktu pendaftaran calon dari parpol baru dibuka bulan Agustus mendatang. 2. Aminullah Usman Aminullah Usman sangat santer, dibicarakan warga. Pasalnya mantan wali kota bandar Aceh banyak menuai pro dan kontra. Tak banyak yang memuji, tak sedikit pula mencaci saat masyarakat mengenang masa kepemimpinan Aminullah Usman sebagai orang nomor satu di Banda Aceh. Berpasangan dengan Zainal Arifin, Aminullah banyak meninggalkan hutang di pemerintah kota Banda Aceh. Namun keberhasilan mantan dirut Bank Aceh memberantas rentenir atau Bank 47 patut diacungkan jempol karena berhasil melepas ciratan rentenir dan menguntungkan UMKN di Banda Aceh. Di balik semua itu, Aminullah Usman sosok calon kuat yang dapat kembali memimpin ibu kota provinsi Aceh ini. Pasalnya, PAN Banda Aceh yang diketuai Aminullah mendapatkan lima kursi di DPRK Banda Aceh pada Pilek 2024 kemarin. Tanpa berkoalisi, Aminullah bisa mencalonkan secara mandiri. 3. Iliza Saduddin Jamal Anggota DPRR RI fraksi P3, Iliza Saduddin Jamal juga digadang-gadangkan bakal maju sebagai wali kota Banda Aceh setelah gagal lolos ke Senayan pada Pilek 2024 karena P3 tidak mencapai amat batas threshold 4%. Kini nama Iliza disebut-sebut bakal maju pada pilkada 2024. Iliza bukan sosok baru di kota Banda Aceh. Ia pernah menjabat sebagai wakil wali kota Banda Aceh yang berpasangan dengan Mawardi Nurdin sejak 2007 selama dua periode. Kemudian Mawardi Nurdin meninggal dunia pada 2014 secara otomatis, Iliza naik menjadi wali kota Banda Aceh. Namun, pada periode selanjutnya, Iliza harus gagal melanjutkan kepemimpinannya karena kalah dengan pasangan Aminullah Usman dan Zainal Arifin untuk merebut kursi nomor 1 di Banda Aceh. Ia pun melanjutkan karir politiknya pada Pilek 2019 dan terpilih sebagai anggota DPR RI. 4. Zainal Arifin Zainal Arifin adalah wakil wali kota Banda Aceh 2 periode yakni 2014 hingga 2017 bersama Iliza Saatuddin Jamal dan periode 2017 hingga 2022 bersama Aminullah Usman. Menjadi wakil, Zainal Arifin memiliki peran penting sebab ketokohan Zainal menjadi daya jual yang tinggi di Pilkada Banda Aceh. Zainal Sapanakrabnya begitu melekat dengan masyarakat Banda Aceh. Berbekal pengalamannya di organisasi kemasyarakatan dan menjabat dua periode wakil wali kota Banda Aceh, Zainal Arifin memiliki modal besar untuk merebut Banda Aceh 1. Zainal Arifin digadang-gadangkan bakal maju lewat jalur independen. Ia bersama tim juga tengah mengumpulkan kartu tanda penduduk masyarakat Banda Aceh sebagai salah satu syarat untuk maju lewat jalur independen. 5. Farid Nyaumar Farid Nyaumar merupakan seorang politikus dari Partai Keadilan Sejahtera. Saat ini pria kelahiran 30 Juni 1978 itu menjabat sebagai Ketua DPRK Banda Aceh sejak 8 Oktober 2019. Pada usia 24 tahun, ia menjadi anggota termuda DPRK Banda Aceh setelah terpilih dalam pemilu 2004. Ia juga pernah mencalonkan diri sebagai calon wakil wali kota Banda Aceh mendampingi Eliza Saladudin Jamal pada pilkada 2017. Namun pasangan tersebut belum berhasil meraih kemenangan. Pada pemilu 2019, Farid gembali terpilih sebagai dewan. Ia menjadi peraih suara tertinggi di antara calon sepertinya di Dapil 2 Kuta Alam. Farid berhasil terpilih untuk ketiga kalinya setelah ditetapkan sebagai salah satu dari lima anggota DPRK Banda Aceh terpilih periode 2019 hingga 2024 dari PKS. Kiprahnya selama memimpin DPRK Banda Aceh membawa namanya masuk dalam salah satu bursa calon wali kota Banda Aceh dari PKS. Apalagi ia menjabat sebagai ketua PKS Banda Aceh yang merupakan partai pemenang di ibu kota provinsi Aceh tersebut. 6. Kaidir Kaidir ialah seorang wira usaha yang digadang-gadang bakal maju sebagai calon wali kota Banda Aceh. Berdasarkan dari beberapa sumber, Kaidir akan ikut bertarung di pilkada Banda Aceh melalui jalur independen. Nama Kaidir sangat santer di pentas olahraga Aceh. Ia pernah menjabat sebagai Sekjen Approf PSSI Aceh 2014 hingga 2018. Ketua Panitia Iven Laga Eksibisi Sepak Bola Aceh Aistar versus Timnas Indonesia U19 dan pernah memiliki jabatan di Asosiasi Futsal Aceh. Kaidir belakangan ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat Banda Aceh walaupun namanya belum termasuk calon kuat pemenang pilkada Banda Aceh. Namun ia gemar bersosialisasi menyatakan siap membangun kota Banda Aceh. Sementara itu Ketua Tim Pemenangan Kaidir TM, Amiruddin, mengatakan hingga saat ini pihaknya telah mengumpulkan sekitar 20 ribu lebih dukungan KTP untuk mendukung Kaidir menuju kursi Banda Aceh I. 7. Mohamad Balia Ketua Himpunan Pengusaha Santri Indonesia atau Hipsi Aceh, Mohamad Balia masuk ke dalam bursa calon wali kota Banda Aceh. Berkecimpung di dunia wira usaha di bidang media dan lainnya, nama Balia mulai dikenal oleh masyarakat Banda Aceh. Ia sebagai tokoh santri di Provinsi Aceh selama menjabat sebagai Ketua Hipsi Aceh, dirinya gemar melakukan pembinaan terhadap Isudawan Santri untuk melakukan wira usaha. Poster bertuliskan nama Mohamad Balia sebagai bacalon wali kota Banda Aceh juga bertebaran di sejumlah papan reklame dan media sosial. Namun, belum ada sumber yang menyatakan bahwa dirinya maju lewat partai politik maupun calur independen. Baru-baru ini, Mohamad Balia secara resmi telah mendaftarkan diri ke partai Gerindra Banda Aceh dan partai Nasdem. 8. Harry Julius DPP Nasdem disebut-sebut telah memberikan restu kepada Ketua Nasdem Kota Banda Aceh Harry Julius sebagai bakal calon wali kota Banda Aceh yang akan bertarung pada pemilihan Pilkada 2024. Klaim itu juga telah disampaikan Harry Julius ke beberapa media di Aceh. Menurutnya, keyakinan partai Nasdem untuk mengusung Harry Julius maju di Pilkada bukan tanpa sebab. Perolehan suara dari partai Nasdem menjadi partai kedua dengan perolehan terbanyak untuk kursi DPRK Banda Aceh pada pemilu 2024. Partai ini memperoleh 18.837 suara. Modal besar ini menjadikan Harry Julius diapresiasi DPP Nasdem dan dirinya diusung sebagai calon orang nomor satu di Banda Aceh. Saat ini, Harry Julius tengah menjabat sebagai Ketua Komisi 2 DPRK Banda Aceh dan pada pemilu 2024 kemarin, ia kembali terpilih di DPRK Banda Aceh. Terima kasih telah menonton!